Intro Baik Bung Risa kita kembali di Dama Indonesia Aku sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi Ibu Rosmi ketika kita bekerja sudah maksimal namun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan atau kurang maksimal. Nah di segmen ini kita buka sesi tanya jawab dan insya Allah untuk pertanyaan dari Ibu Rosmi akan dijawab langsung oleh Ustadz Asmar Lambu. Bagaimana Ibu Rosmi? Silahkan Ustadz. Ya terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana ketika kita memiliki sebuah pekerjaan atau sebuah profesi atau sesuatu yang kita kerjakan itu ada target yang harus kita capai. Lalu ketika target itu tidak tercapai muncul perasaan tidak puas. Nah sebagai orang yang beriman kita perlu kembali kepada pusat daripada tujuan kita. Tujuan orang beriman itu yang pertama adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, atau apapun yang kita lakukan ketika kita mengejar satu target yang perlu kita jadikan sebagai miscisuar utama adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu dia hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi target utama kita adalah ridho Allah. Jadi contoh kita punya sebuah pekerjaan. Pekerjaan ini kelihatannya hasilnya tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Akhirnya muncul perasaan tidak puas. Ini kita harus menjadikan pekerjaan kita. Tujuan utamanya adalah ridho Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita mengejar target itu, jangan sampai kita mengejar hasilnya. Karena hasil itu adalah hak Allah. Allah yang memberi hasil wa tarzuku mantasha. Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendaki. Karena Allah itu ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Allah punya keinginan, saudara-saudara punya keinginan. Akan tetapi wallahu yaf'alu ma yurid. Keinginan Allah pulalah yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi target kita itu ridho Allah. Apa yang kita lakukan ya Allah mudah-mudahan kau ridho. Kerjakan dengan maksimal. Ikhtiar dengan maksimal. Ada pun soal hasil datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berjalan di atas rel keridhoan Allah. Dia tetap ikhtiar dengan maksimal di jalan yang Allah ridhoi. Maka hasilnya banyak, sedikit, memuaskan, tidak memuaskan. Dia pasti akan tetap merasa puas. Karena dia mencapai ridho-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu targetnya orang beriman dalam berbagai macam target-target dalam kehidupan ini. Saya kira seperti itu. Baik berarti kembali apa yang disampaikan oleh guru kita T.K. Simarno. Ketika kita menyadari bahwa apa yang diberikan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka insya Allah hati kita tenang. Tapi ketika tidak menyadari target kita yang akan kita capai. Bisa jadi mungkin yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya itu lebih begitu Ustaz ya. Betul sekali. Kadang-kadang menurut kita ini baik bagi kita. Kita kerja maksimal. Allah tidak kasih. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang kita cintai belum tentu. Itu baik bagi kita. Apa yang kita tidak suka belum tentu. Itu sesuatu yang tidak baik bagi kita. Karena Allah selalu memberikan yang baik untuk hambanya. Baik dunianya. Baik akhiratnya. Maka target kita adalah ridhaunya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Ibu Endah yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno. Silakan Ibu Endah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sangat ringan sekali Ustaz sebenarnya. Karena saya berdagang ya. Jadi. Eh tapi alhamdulillah. Suami saya masih bekerja dengan baik. Penghasilan insya Allah cukup. Tapi namanya. Jiwa dagangnya sudah dari dulu. Jadi. Saya. Wira-wiri satsut-satsut berdagang. Beberapa teman selalu mengatakan begini. Kok ya gak bersyukur gitu. Udah. Suaminya bekerja. Kok masih aja. Wira-wiri kemana. Kesana kemari. Dari dulu. Memang begitu. Karena alhamdulillah. Dikasih amanah. Anak empat. Tujuan saya juga masih panjang gitu. Oke. Nah pertanyaan saya cuman ringan. Kadang-kadang pengen menjawab. Pertanyaan dari teman. Itu biar pas. Tepat. Dan tidak menyinggung perasaan. Itu aja. Pertanyaan dari saya. Begitu Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kau bisa disimpulkan. Bahwa yang dimasukkan ibu tadi. Sat-sat-sat tadi. Apakah bagian dari yang kurang bersyukur. Jangan-jangan begitu ya bu ya. Mungkin ya. Apakah itu juga bagian dari. Mensyukuri apa yang. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan profesi. Suka berdagang. Sehingga. Dilakukanlah profesi itu bu ya. Silahkan. Ya Sumarno. Bagaimana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang berbahagia. Dinamika hidup-hidupan manusia. Memang seperti itu. Terkadang. Orang ini. Sulit menerima realita. Tapi terkadang. Pula manusia ini terbebani. Dengan segala kemauan. Dan kebutuhan. Mau dulu. Dan juga butuh. Lalu yang jadi pertanyaan. Apakah boleh seorang istri. Berniaga. Atau berdagang. Sementara. Istri tidak wajib memberikan nafkah. Yang wajib memberikan nafkah. Adalah suami. Suami sudah punya penghasilan. Lirijali nasibu mimak tasabu. Artinya istri wanita. Boleh bekerja. Boleh melakukan profesi. Boleh bekerja. Boleh berusaha. Cuma karena ibu sudah ada suami. Harus minta izin dulu sama suami. Ini dulu nih faktornya. Kalau tidak diizini oleh suaminya. Wa idha kharajat bila izni jauziha. Walikuli khutwatin. Apabila dia tidak mendapatkan izin dari suaminya. Maka ketika ibu keluar rumah. Walaupun tujuannya untuk berusaha. Walikuli khutwatin setiap langkah. Allah bukakan tujuh pintu neraka. Bu. Bu. Paham. Apaan? Ijin. Minta red. Kok begitu pak? Ayo mamroatin matat wa zawju aradin. Anna adha khalatil jannah. Istri-istri mana kata nabi. Apabila ia meninggal dunia. Dapat redok dari suaminya. Ada garansi dari Allah. Bahkan garansi dari Rasul. Dakhlatil jannah. Dimasukkan ke dalam sorganya Allah. Kalau dapat redok. Pernah minta rido sama laki. Red. Keseimbang ngaji. Minta ridonya paling-paling pada waktu mau lebaran doang. Itu juga terpaksa. Dan adegannya luar biasa dramanya. Pakai nangis-nangis segala cium tangan pelok. Ayo papa ridokan aku ya. Dapat lima menit. Abis cium tangan mulai kumat lagi. Cuma gara-gara rantang buri. Ketinggalan mau pergi lebaran. Habis laki dimaki-maki. Lalu yang jadi pertanyaan. Ibu. Bagaimana kondisi saya? Dan bagaimana saya akan menjawab permasalahannya? Permasalahannya kalau ibu sudah dapat ridok dari suami. Apapun ibu mau keluar rumah berniaga. Boleh. Asalkan tadi pertama kuncinya dapat ridok. Ridok. Yang kedua. Yang dilakukan. Yang dikerjakan. Yang diperbuat. Yang diniagakan. Adalah yang halal. Cuma bapak juga harus sadar. Pendapatan dan hasilnya istri. Tidak wajib diberikan untuk anak. Dan tidak wajib diberikan untuk keluarga. Si. Yes. Adil kan? Adil enggak? Adil enggak? Itulah kesejahteraan gender. Liri jalin nasibu mimak. Tasabu. Walin nisai nasibu mimak. Tasabu. Karena itu ibu-ibu bapak-bapak. Hasilnya ibu. Pendapatannya istri. Tidak bisa diwaris. Punya suami. Punya istri. Dan punya anak. Tapi pendapatan istri. Punya istri. Bukan punya suami. Dan belum tentu punya anak. Enak apa enak? Enak apa enak? Baik. Baik ya. Biar lebih enak lagi nih. Saya berikan kesempatan untuk para suami. Para bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan. Yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silahkan. Pak Agung. Kami persilahkan untuk berdiri. Memberikan pertanyaan. Diturunkan maskarnya. Biar lebih jelas. Boleh Pak Agung diturunkan maskarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mohon izin. Saya ingin. Tadi disampaikan di awal-awal memang manusia itu merasa tidak pernah cukup dengan apa-apa yang sudah pernah dimiliki. Sehingga inginnya memiliki sesuatu yang lebih dari yang sudah dimiliki. Nah pertanyaan saya dalam kehidupan kita seringkali menyusun target-target kehidupan. Target-target kehidupan yang sifatnya dunia. Konon itu adalah untuk semangat ya. Contoh misalkan tadinya belum punya motor, target bulan depan ingin punya motor. Oke. Bisa dipersingkat lagi Pak langsung ke pertanyaan. Bulan depannya lagi ingin mempunyai mobil misalkan. Nah pertanyaan saya bagaimana Islam memandang hal seperti ini apakah dibolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan Pak Agung. Namun nanti dijawab Guru dan juga Ustaz. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesia. Kami akan kembali. Terima kasih.